Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat WD News, apa kabar? Semoga kabar baik sanatiasa menyertai sahabat-sahabat semua Setelah beberapa minggu WD News tidak mengunggah konten Sekarang admin kembali hadir untuk memberikan informasi khusus Seputar PPDB SMA SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Belajaran 2022-2023 Sebelumnya admin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan Bagi yang menjalankan Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah SWT Amin amin ya robbal alamin Sahabat WD News, khususnya adik-adik yang sekarang duduk di kelas 9 SMP atau MTS Dan akan segera dinyatakan lulus Tentu kalian semua sudah punya niat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau SMK Negeri Saat ini kita sudah masuk ke penghujung akhir bulan April 2022 Dan sebentar lagi masuk ke bulan Mei Dengan demikian ada waktu sebulan bagi kalian untuk mempersiapkan diri Sebelum melakukan pendaftaran PPDB Online Tahun Pelajaran 2022-2023 Begitupun bagi adik-adik lulusan SMP MTS tahun lalu Yang tidak sempat ikut PPDB Online SMA-SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Kalian punya hak dan kesempatan yang sama untuk ikut PPDB Online di tahun ini Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya PPDB SMA-SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan secara serentak dan online di bulan Juni Oleh karenanya persiapan secara dini itu perlu terkait teknis dan syarat pendaftaran nantinya Secara umum terkait PPDB SMA-SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Memang belum ada informasi resmi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Namun berkaca dari tahun sebelumnya dan atas dasar sudah dapat diaksesnya situs demo PPDB Online SMA-SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2022-2023 Maka admin rasa tidak berlebihan jika gambaran awal mengenai PPDB admin sampaikan Bagi adik-adik yang ingin mengikuti perkembangan informasi PPDB Online Bisa mengakses situs demonya yang beralamat di jateng.demo.siap-ppdb.com Dimana situs demo ini dipersiapkan sebagai pengganti pusat informasi dan pengolahan seleksi data siswa peserta PPDB Provinsi Jawa Tengah Periode 2022-2023 secara online real-time proses untuk pelaksanaan PPDB Online Sedangkan situs resminya nanti beralamat di ppdb.jatengprof.co.id Baik sekarang kita mulai mengulas tentang PPDB SMA-SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2022 secara online Pada ulasan yang pertama ini sebelum masuk ke ulasan teknis pendaftaran dan lain sebagainya Admin akan memperkenalkan dulu secara umum laman atau situs PPDB Online yang digambarkan melalui situs demo Untuk berkenalan dengan situs demo PPDB Online tentu kita perlu masuk ke browser terlebih dahulu Kemudian mengakses laman jateng.demo.siapstrip.ppdb.com Dan inilah wajah pertama atau beranda situs demo PPDB SMA-SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah yang perlu kita kenali Pertama kali kita masuk kita diberi ucapan selamat datang di demo PPDB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Berikut keterangan atau tagline yang menerangkan bahwa situs demo ini dibersiapkan sebagai pengganti pusat informasi Dan pengolahan seleksi data siswa peserta PPDB Provinsi Jawa Tengah periode 2022-2023 Selanjutnya kita geser ke bawah Di sini ada dua menu utama PPDB Online untuk jenjang SMA dan PPDB Online untuk jenjang SMK Ada perbedaan sebutan PPDB Online Untuk SMA disebut jalur pendaftaran Sementara untuk SMK disebut sistem seleksi Jalur pendaftaran PPDB SMA terdiri dari empat jalur Jalur sonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, dan jalur prestasi Sedangkan sistem seleksi PPDB Online jenjang SMK terdiri dari tiga sistem Sistem afirmasi, sistem prestasi, dan sistem domisili terdekat Tiap-tiap jalur pendaftaran dan sistem seleksi tahapannya diawali dengan pengajuan akun terlebih dahulu Oke, tentang pengertian jalur pendaftaran dan sistem seleksi Serta tahap ajuan akun sampai dengan proses pendaftaran Tidak kita ulas dulu Karena kita terlebih dahulu akan mengenal fasilitas atau menu sistem PPDB secara keseluruhan Untuk mengetahui lebih lanjut Fasilitas atau menu sistem PPDB Kita bisa klik salah satu jalur pendaftaran atau sistem seleksi Misalnya kita pilih jalur sonasi Setelah di klik kita dibawa ke beranda jalur yang dimaksud Secara garis besar Di sini terdapat sembilan menu utama Yaitu beranda, aturan, jadwal, lokasi, alur, pagu, daftar, seleksi, dan statistik Menu beranda berisi informasi seputar jalur pendaftaran atau sistem seleksi Yang dipilih beserta proses tahapan yang perlu dilakukan saat melakukan pendaftaran Menu aturan berisi informasi tentang aturan PPDB secara resmi Yang dipublikasikan dalam file atau dokumen yang telah disahkan Baik oleh gubernur maupun oleh kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Di mana file atau dokumen ini tersedia pada submenu daftar unduhan File atau dokumen tersebut diantaranya petunjuk teknis PPDB, penetapan jalur, dan lain sebagainya Menu jadwal berisi tentang jadwal pelaksanaan PPDB Di mana tahapannya dimulai bulan Mei sampai dengan bulan Juli Yang prosesnya diwali dengan pemeriksaan data siswa Verifikasi berkas pendaftaran dan penerimaan token Aktivasi akun, pendaftaran, evaluasi, pemeringkatan, dan penyaluran Pengumuman hasil seleksi, daftar ulang, dan hari pertama masuk sekolah Menu lokasi berisi informasi tentang lokasi pendaftaran Lokasi yang dimaksud berupa nama sekolah, alamat sekolah, dan nomor telepon sekolah Di tiap-tiap kabupaten yang akan dipilih calon peserta didik Menu alur berisi informasi tentang alur pendaftaran Yang tahapannya terdiri dari penyiapan berkas Mengakses laman pendaftaran Mengisi formulir secara online Login menggunakan NISN dan password Mengunggah berkas persyaratan Memilih sekolah dan jurusan Mencetak tanda bukti pendaftaran Dan melihat hasil serta pengumuman PPDB online Menu pagu berisi informasi tentang daya tampung sekolah pada masing-masing jurusan Misalnya SMA Negeri 1 Batur Kabupaten Banjarnegara Nanti pada saatnya akan muncul daya tampung totalnya berapa Daya tampung jurusan IPA berapa Jurusan IPA berapa Dan jurusan bahasa berapa Dimana nanti dari daya tampung tiap jurusan tersebut diure lagi Kuota untuk jalur zonasi berapa persen Untuk afirmasi berapa persen Perpindahan orang tua berapa persen Dan jalur prestasi berapa persen Menu daftar berisi informasi tentang pendaftar dan asal sekolah pendaftar tiap masing-masing sekolah yang tersusun secara perukutan dan menggambarkan peringkat yang update secara real time Bagi calon peserta didik menu ini penting untuk memantau perkembangan peringkat nantinya Untuk melihat pendaftar kita bisa memilih loket sekolah atau klik tombol pilih loket sekolah Kemudian kita cari dan pilih sekolah yang dimaksud Misalnya kita pilih SMA Negeri Satu Batur Kabupaten Banjarnegara Maka setelah dipilih akan tampil data pendaftar pada masing-masing jalur Lengkap dengan nomor ujian, nomor pendaftaran, nama, dan asal sekolah Menu seleksi berisi informasi tentang hasil seleksi penerimaan peserta didik baru Untuk melihat hasil seleksi dimulai dengan cara klik tombol pilih sekolah Lalu cari dan pilih sekolah dimaksud Misalnya SMA Negeri Satu Karangkobar Kabupaten Banjarnegara Maka setelah dipilih akan muncul data calon peserta didik urut berdasarkan peringkat Dilengkap dengan tanda jurusan yang dipilih, status pilihan, dan radius atau jarak dari rumah ke sekolah Jika jalur sonasi Jika jalur prestasi yang ditampilkan bukan radius atau jarak rumah ke sekolah Tetapi nilai gabungan dari nilai rapor dan nilai prestasi akademik atau non-akademik lainnya Menu statistik berisi informasi tentang statistik pendaftar pada masing-masing sekolah Jika jalur sonasi, statistik yang ditampilkan jarak terendah, jarak tertinggi, dan rata-rata jarak Sementara jika jalur prestasi, statistik yang ditampilkan berupa nilai terendah, nilai tertinggi, dan rata-rata nilai Statistik ditayangkan secara real-time Sehingga statistik ini penting sekali bagi calon peserta didik untuk memantau sejauh mana peluang diterimanya pada sekolah tertentu Sekaligus mengambil keputusan untuk mengganti pilihan sekolah jika di sekolah pilihan pertama kecil peluang masuknya Misalnya, SMA Negeri 1 Batur Kabupaten Banjarnegara Pada jalur sonasi, jarak terendah pendaftar 55 meter Sementara jarak terjauh 30.000 meter Maka jika jarak kita 31 meter ke SMA tersebut, dipastikan peluang diterimanya kecil Maka perlu mengubah pilihan sekolah yang lebih dekat dengan rumah kita Jika di jalur prestasi, nilai terendah 31,5 dan nilai tertinggi 36,45 Jika nilai kita misalnya 33, sekian, berarti posisi kita di sekolah tersebut aman Baik sahabat diriju semua, khususnya adik-adik yang masih duduk di kelas 9 SMP atau MTS Atau adik-adik lulusan SMP MTS tahun lalu Demikian ulasan tentang perkenalan dengan sistem PPDW Online SMA SMP Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2022-2023 Semoga ulasan ini bermanfaat Akhir kata salam sehat, salam semangat, meraih cita-cita dan pendidikan kecil yang lebih tinggi Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih